Nah pertanyaannya sekarang Bang Ferry begini Kalau besok Senin misalnya akhirnya putusannya tidak dapat diterima Seperti tadi istilahnya Bang Ferry ya Gugatan ini untuk menjadikan usianya muda gitu Apakah justru ini kemudian menjadi orang bisa meyakini Oh ternyata dugaan-dugaan orang bahwa Apa yang mengkritisi misalnya bahwa MKB ada konflik kepentingan Terutama ada ketuanya disitu yang merupakan kolega presiden Tidak terbukti dong Kalau misalnya Senin begitu itu Bisa gak dengan logika kayak gitu juga Bang Ferry? Ya tentu orang akan menyambut bahwa Ada kemenangan dalam upaya menjaga nilai-nilai konstitusi Tapi bicara apakah keterlambatan keputusan ini Berkaitan dengan relaksini kepentingan ya Konflik kepentingan antara ketua MK dan Orang yang akan diuntungkan dalam perkara ini ya Sulit dihindari Karena sudah berbagai kelala yang jalan di undang-undang Bagi saya MK itu kan sudah pernah mencontohkan ya Panel dua kali ternyata perkaranya sudah ada lalu mengeluarkan putusan Selesai dia tidak perlu mendengarkan keterangan ahli Kami sudah tahu kemana arahnya ini Nah kenapa untuk perkara ini bisa diperpanjang ya Mendengar keterangan ahli beberapa kali Keterangan pemerintah, DPR dan segala macamnya Yang menurut saya menyita waktu Kenapa MK tidak berani menyatakan Bahwa kami sudah pernah memutus perkara yang seperti ini Oleh karena ini perintah undang-undang dasar Hal-hal yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang adalah Hak pembentuknya kami serahkan kepada pembentuk Itu yang namanya konsistensi ya Nah ini tidak terlihat seperti itu Bagi saya agak ada upaya mencari-cari alasan ya Misalnya MK mencari alasan Kemarin kami sudah ada putusan lain Soal open legal policy Open legal policy itu boleh dalam kondisi Yang menegakkan keadilan, penyamar rataan Contoh kasusnya putusan 112 Dalam perkara PK Seharat usianya tetap 50 Tapi rasanya ditambah Atau pernah berpengalaman menjadi pimpinan KPK Itu putusan satu-satunya untuk Pak Nurul Gufron Karena hanya orang di bawah 50 yang punya pengalaman Satu orang di muka bumi ini Yang bisa jadi pimpinan KPK Dan saya menduga kalau nanti MK tidak konsisten Kurang lebih bunyinya begitu Seharat menjadi calon presiden Wakil presiden tetap berusia 40 Tapi rasanya ditambah Atau pernah berpengalaman menjadi kepala daerah misalnya Atau menjadi penyelenggara negara Tetap karpet merahnya menurut saya untuk seseorang Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Dengan satu sentuhan jari Masuki dunia paling up to date Hanya dalam satu news app Dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif Sekaligus ulasan jernih Serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medcom.id Makin lengkap dengan fitur audio Untuk menemani hari Anda yang produktif Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV X10 sekarang!